Umur masih sangat muda, 23 tahun, saya juga kaget masih 23 tahun. Ini jebolan sarjana Academy of Art di San Francisco. Kita sering dengar kiprahnya sebagai founder dan CEO di Creative Burner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman berjumpa kembali dengan AJ Channel. Pada video kali ini saya akan membahas tentang berita viral hari ini. Ada dua berita yang akan kami sampaikan hari ini. Pertama, gaji honorer Rp300.000, gaji pengangguran Rp7.000.000, dimanakah keadilan? Dua, tidak kerja full-time, setelah khusus Jokowi dapat gaji Rp51.000.000. Itulah teman-teman dua berita yang akan kami sajikan. Tapi sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dilangsir dari Glora.co, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, kenap berusia 74 tahun hari ini, 25 November 2019. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan di hari guru ini adalah nasib guru honorer. Selama ini, kesejahteraan guru honorer masih sangat minim. Gaji guru honorer hanya rata-rata Rp300.000-700.000 per bulan. Di saat guru honorer menuntut kesejahteraan, pemerintah justru menggaji pengangguran Rp3.000-7 juta per kepala pada 2020. 2020 mendatang. Mantan Ketua PBB PGRI, Didi Supriyadi, mengatakan, saat ini yang harus diperjuangkan PGRI adalah soal kesejahteraan guru honorer. Saya menyoroti rencana pemerintah dengan program Kartu Prakerja sebagai pembanding, lalu dipungkan dengan guru honorer, kata Didi, dalam pesan elektroniknya pada Senin 25 November 2019. Guru honorer adalah orang yang bekerja mengajar mendidik di sekolah negeri. Minimal sudah mengajar satu tahun dengan honor Rp300.000-500.000 per bulan. Honor itu dibayar setiap 3 bulan, anggarannya dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Untuk menjadi guru profesional, disaratkan agar guru memiliki sertifikat mendidik. Fakta di lapangan hampir seluruh guru honorer belum bersertifikat mendidik. Salah satu kendala guru honorer belum bisa mengikuti sertifikasi pendidikan selama ini adalah peraturan yang menyebutkan harus tenaga pendidik tetap yang diangkat hiasan untuk sekolah swasta atau diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian PPK untuk sekolah negeri. Didi membeberkan ada perubahan peraturan dalam pelaksanaan sertifikasi, yaitu dalam pelampiran surat Direktur Sindral Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4184-B4-GT-2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaptaran calon peserta PPG dalam jabatan. Disurat itu disebutkan untuk guru bukan PNS di sekolah negeri atau guru honorer dibuktikan dengan SK pengangkatan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan 5 tahun terakhir mulai tahun 2014-2018. Fakta di lapangan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan jarang yang berkenan memberikan SK ujarnya. Ketentuan lain persyaratan guru bukan PNS di sekolah negeri seperti disebutkan di atas, hanya berlaku untuk pendaptaran dan pelaksanaan PPG dalam jabatan, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik. Artinya, kalaupun guru honorer mendapatkan sertifikat guru melalui PPG, akan tetapi sertifikat tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat penerimaan tunjangan fungsional guru. Jadi, walaupun sudah memiliki sertifikat pendidik, guru honorer belum bisa mendapatkan tunjangan fungsional guru atau TFG ujarnya. Biaya pelaksanaan PPG dalam jabatan bagi guru bukan PNS di sekolah negeri menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau satuan pendidikan, kecuali guru yang mengajar di daerah khusus atau 3T. Artinya, pemerintah pusat tidak dapat menanggung biaya PPG bagi guru honorer, bandingkan dengan biaya PPG untuk guru PNS dan guru yayasan. Lalu bagaimana dengan kartu prakerja? Kartu prakerja diberikan kepada lulusan SMA atau SMK atau perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Penerima kartu prakerja selanjutnya diikutkan dalam pelatihan untuk mendapatkan keterampilan dan kompetensi atas biaya pemerintah. Setelah mengikuti pelatihan program keterampilan, penerima kartu prakerja akan diikutkan pelatihan lanjutan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi. Sebelum penerima kartu prakerja mendapatkan pekerjaan, pemerintah melalui dana APBN akan memberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan. Pemerintah pusat telah menganggarkan Rp10 triliun dalam APBN 2020 untuk alokasi Rp2 juta penerima kartu prakerja. Tata cara mendapatkan kartu prakerja adalah sebagai berikut. Pertama, peserta mendaptar secara online melalui kemanaker.or.it sebagai calon peserta program penerima kartu prakerja. Melalui kemanaker.or.it ini pula pengumuman disampaikan bagi yang diterima atau tidak. Kedua, bagi peserta yang lulus seleksi akan diberi pilihan untuk mendaptar pelatihan fokasi melalui website atau aplikasi. Selanjutnya, peserta pelatihan baik yang memilih pelatihan tetap muka ataupun darling mendapatkan dana pelatihan berkisar antara Rp3 juta sampai Rp7 juta per kepala. Ketiga, bagi peserta yang lulus pelatihan dan mendapatkan sertifikat kompetensi akan diikutkan uji kompetensi serta mendapatkan subsidi Rp90.000 dari dana kartu prakerja. Keempat, pemegang kartu prakerja mendapatkan insentif Rp500.000 per bulan dari dana APBN sebagai persiapan melamar pekerjaan. Kelima, peserta harus mengisi survei pekerjaan yang dilakukan secara periodik untuk mendapatkan data apakah sudah mendapatkan pekerjaan atau belum. Bila rencana pemberian kartu prakerja ini dilaksanakan, maka akan terlihat di mana letak keperpihakan pemerintah terhadap guru honorer. Guru honorer sudah bekerja puluhan tahun memiliki sertifikat pendidikan dengan jalan mandiri dan hanya mendapatkan honor, Rp300.000 sampai Rp500.000 per bulan dibayarkan setiap 3 bulan serta bekerja di instansi pemerintah. Sedangkan pemegang kartu prakerja belum bekerja mendapatkan insentif dan sertifikasi dibiayai pemerintah serta bekerja, rencananya bukan di instansi pemerintah. Guru honorer di seluruh negeri yang berjumlah Rp750.000 di Kemendikbud dan Rp250.000 di Kemenak akan senang hati bila pemerintah mengalihkan dana APBN tahun 2020 alokasi dana kartu prakerja senilai Rp10 triliun untuk alokasi dana insentif guru-guru honorer. Sementara itu teman-teman, dari berita kompas.co tak kerja full-time setahap khusus Jokowi mendapatkan gaji Rp51.000.000. 7 setahap khusus Presiden Jokowi dari kalangan milenial nantinya tidak akan bekerja penuh waktu atau full-time setiap bulan namun mereka akan tetap mendapatkan gaji penuh. Aturan soal gaji setahap khusus ini dicantumkan dalam peraturan Presiden nomor 144 tahun 2015 tentang besaran hak keuangan bagi staf khusus Presiden staf khusus Wakil Presiden Wakil Sekretaris Pribadi Presiden asisten dan pembantu asisten berdasarkan belaid yang diterbitkan Jokowi pada 2015 itu gaji staf khusus Presiden sebesar Rp51.000.000.000 Gaji itu merupakan pendapatan keseluruhan dan sudah termasuk gaji pokok, tunjangan kinerja dan tunjangan pajak penghasilan. Jurubicara Presiden yang juga staf khusus bidang komunikasi Fajur Rahman membenarkan bahwa staf khusus dari kalangan milenial digaji berdasarkan perpres 144 garis miring 2015. Ya, kan mereka bekerja 1x24 jam, kata Fajur di istana kepresidenan. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan para staf khusus milenial tersebut tidak bekerja full time di istana. Ada pun staf khusus dari kalangan milenial itu, ialah Putri Indah Sari Tanjung, CEO dan founder, Kreatif Prenior. Kemudian, Adam Bilva Sah De Fara, pendiri ruang guru. Dan Ayu Kartika Dewi, perumus gerakan Sabang Merauke. Kemudian, Angki Yudistia, pendiri Tisabel Enterprise di Fabel Tunarungu. Gracia Bilius Sapat Membrasar, CEO Kitong Bisa, peraih beasiswa kuliah di Oxford. Dan Aminuddin Ma'ruf, mantan ketua pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Selain itu, Andri Taufan Garuda Putra, pendiri Lembaga Keuangan Amarta. Presiden Jokowi sudah memperkenalkan mereka di teras istana merdeka pada Kamis 21 November 2019. Presiden Jokowi meyakini, ketujuh anak muda yang ditunjukkan sebagai staf khusus itu bisa menjadi teman diskusi untuk memberikan gagasan-gagasan segar dan inovatif. Namun Jokowi menyebut, para staf khusus milenial ini tidak perlu bekerja penuh waktu atau full-time di istana. Jokowi paham, kebanyakan dari mereka adalah para pengusaha muda yang kini masih memimpin perusahaan masing-masing. Selain itu, ada juga yang masih berniat melanjutkan kuliah. Tidak full-time karena beliau-beliau sudah memiliki kegiatan dan pekerjaan, kata Jokowi. Oleh karena itu, Jokowi tak mempermasalahkan jika mereka tak datang berkantor di istana setiap hari. Nah itulah teman-teman dua kabar yang kami sajikan pada hari ini terkait gaji, para guru honorer, kemudian staf khusus presiden, dan gaji para pengangguran. Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang menilainya. Dan terakhir, jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!